Terima kasih Itu Bang Yang kemarin Yang habiskan Sama Mal Brando Tapi ini Gila loh Gak ada yang Gak ada yang kepikiran Seorang Gideon Manurung ini Lima kali main Belum pernah kalah Gimana? Puji Tuhan Bang Alhamdulillah Kita bilang Ya Rasa sih senang Bang Senang Bang Ya terharu juga Bang Dengan Sejauh ini kan Bang Kita dipantang sebelah mata juga Sama Banyak orang Ya Banyak yang mengunggulkan Val Brando juga Pas posisi Kita fight itu Ya Saya dikucinkan juga Bang Ya itu jadi Support Jadi Kayak pembangkit Untuk diriku Aku harus bisa Aku harus bisa gitu Nah Aku mau nanya Gideon tau dari mana Kalau misalnya Kamu tidak diunggulkan Apa baca-baca Medsos Atau gimana Atau Ya dari Dia pendukung dari Val Brando kan Bang Dari Medsos Dari Ya Medsos lah Lebih cepatnya Bang Kayak dari teman-teman juga Tidak ada yang mengunggulkan Gini Brando gitu Tapi itu Dijadikan motivasi sama Dion ya Ya Benar Bang Dan kemarin terbukti Pukul-pukulan Baku-pukul Beneran Ya baku-tumbu 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 Tapi itu Sebenernya Dion sendiri Nyangka gak sih Bisa ngimbangi Brando Atau emang udah di-planning Ya Memang sih Gimana ya Bang ya Ya udah di-planning juga Karena kan Belakangan ini kan Brando Ya gitu lah Bang Kau sendiri kan Dengan Entertain Entertain dia Gak usah sebut lah Bang Ya Kau lah gitu Bang Jadi memang sudah Direncanain sama Dion untuk Baku-tumbu Gak ada main bawah Ya Pokoknya Bang Ya kan Dari segi Fight Bang Yang namanya Baku-tumbu Baku-belah itu Ada striking itu Yang lebih menjual sih Bang Dibanding kita Main ground Kayak Gimana ya Bang Peluk-peluk Risi lah Kayak homo gitu Bang Ya Seperti gitu lah Bang Gambarannya Bang Orang pun Bang Di dunia ini Ya Pintabeda diri Lebih Enak melihat Bang Ini Bang Yang namanya Striking Kayak contohnya Bang McGregor Sama Khabib Bang Yang lebih menjual Fightnya siapa Bang McGregor Bang Yang Walaupun kalah McGregor Tapi yang lebih menjual Siapa McGregor kan Ya kayak gitu lah Bang Bukan aku gak bisa Main ground Bang Basic aku Bulet Basic aku Karate Bang Ya bisa Tapi aku denger-denger Ternyata Dion ini Justru Ngefans sama Brando Bener Ya kalau itu Bang Bener Bang Ya kan Dari dulu kita kan Dulu di Medan itu Bang Kita satu kembang Satu camp Satu tempat latihan Ya Fans lah Selepas aku belum Terjun di dunia MMA ini Bang Apa sih yang dilihat Sama Dion dari Brando Ya Gak lupa Ya Dibilang orang Bang Dia itu sombong Bang Angku kayak Misalnya Pecicilan Kalau kita Orang Medan bilang Pecicilan Menurutku sih Enggak Bang Pal Brando itu Ya lebih kayak Intersem Bang Itu Ya nilai jual Bang Ya Mungkin orang kaum awam Yang gak Factor itu Ya gak Mengetahui Seorang Pal Brando itu Bagaimana Sipatnya Ya orang Pal Brando itu Sejujurnya itu Orang yang Yang apalah Bang Santun Ya Sering membantu Ya Kerohanian juga Aku lihat Bagus Ya itu Bang Dan sosok Memuka juga Bang Dia mantan juara juga Di kelas kita kan Bang Ya satu kebang Ganda Bang Kalau diketemukan Sama aku Bang Ya Apalagi aku bisa Mengalahkan dia Bang Ya puji Tuhan Alhamdulillah Aku bilang Bang Sangat syukur banget Bang Dan itu pun Bang Memang Asli Real Baku tubuh Bang Dan Kayakui Bang Memang Pal Brando itu Sangat luar biasa Powernya Dari segi teknik Dan Ini Bang Karena satunya Dia kan Factor Factoran juga Di kelas kita kan Bang Di One fight ini Ya Dari Strategi Dari apa Dia udah lebih Unggul lah Bang Dibanding aku gitu Bang Pengalaman Jam terbang Ya Cuman Itulah kesempatan Ada momentum Bang Ada kesempatan Saya ambil Itu aja sih Bang Rezeki dari Tuhan Ya dengan hasil kerja keras Kita Bang Dilatihan Dan berkat doa kita juga Sama keluarga yang menduakan Sama Sponsor-sponsor yang support Pelati Teman-teman Semua Ya puji Tuhan Bang Kita bilang Bang Berkat Tuhan Yesus itu gak bisa Kita Pungkirin Bang Dan ini salah satu juga Kado natal buat saya Bang Di Hujung Tahun ini Bang Begini Deon Aku mau nanya Begitu masuk Oktagon Begitu Wasid bilang Fight Sempat ada perasaan Jiper gak sih Ngeri 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 Oh Enggak Bang Kalau Justru lebih pede Bang Udah pede Bang Dari mulai awal Udah pede banget Bang Gak tau ya Bang Gak tau ya Bang Ya kalo aku Kalo gak pede itu Bang Jujur Bang Aku pake handset Kayak ini contohnya Bang Aku gak pake handset Istilahnya Cedo-cedo box juga Pake handset Apa gitu Gak Pake handset Aku Justru disuruh Ada teman yang bilang Kan Gak pake handset Bang Gini-gini Gini Enggak Bang Aku pede Bang Biasanya aku kalo pake handset itu Kalo Gak pede Gini aku pede gitu Gitu bilang Yaudah Bang Mantap Bang Dia bilang gitu Gak ada Bang Sama sekali Bang Aku takutin Bang Jujur aja Bang Tapi sempet Sempet-sempet Ada ini gak Kewalahan Di ronde berapa gitu Yang sempet Gila nih ternyata Brambo masih ada Di awal Bang Ya Di ronde awal Bang Di ronde awal itu aku memang Si kesulitan Bang Bukan Dibilang kesulitan sih Gak kesulitan Bang Lebih tepatnya Lebih berhati-hati Lebih berhati-hati sih Bang Gak mau Salah mengambil tindakan Kiranya Karena kan Bang brand Itu terkenal juga Bang Dari segi Si strikingnya Groundnya juga Sangat bagus Baru take down-take downnya Ya aku Gak mau ngambil langkah aja Bang Lebih bermain hati-hati aja Itu aja Makanya aku selalu Menahan itu Di bawah kemarin tuh Bang Bukan gak bisa Aku reversal Bang Ibaknya Membalikkan dia Tapi aku Ya takut aja Bang Aku salah Salah Prediksi gitu Bang Salah apa Nanti jadi Ya Tertau sendiri Bang Kan andalanya Pal Brando itu Real nike Cuk sama Apanya Guletin Cuk itu Ya kan Itu yang sering Dilontarkan sama Brando Itu yang ku Antisipasi Bang Maksudnya Bukan gak bisa Bang Berbang Ground itu Semua kita udah Pedacari Bang Dan siapapun Lawannya Bang Aku udah Antisipasi Dan Planning-planning Game-plan Game-plan Sudah dibuat lah Contohnya CM Billy Diketemukan kepada saya Bang Saya udah pasti Menyiapkan strategi Dan strategi itu Bukan cukup Cuma satu Bang Banyak Ya bisa satu Bisa sampai lima gitu Misalnya Strategi ini udah terbaca Masuk ke strategi dua Strategi dua udah terbaca Masuk ke strategi tiga Jadi ya pokoknya Bangunan strategi Sedemikian mungkin Banyak Biar Ini Bang Gitu Gimana sih Membingungkan Lang Gitu Berarti tadi ngomong-ngomong CM Billy Berarti Berarti Dion udah ditawarin Untuk ketemu Billy langsung Tanggal berapa Belum Belum Untuk saat ini kan Belum Bang Karena kan Kita kan terakhir Fight Bang Fight Yang kelima puluh saat itu Bang Ada Aku diketemukan sama Ahmad Mohimin kan Ya Kebetulan Si CM Billy Ketemu sama Ahmad Mohimin Terus Eh Si CM Billy Ketemu dengan Ahmad Sopian Parmin Tunena Ketemu dengan Aditya Aditya Ginting Jadi Aditya Ginting Sama Parmin Tunena Itu partai contender Di kelas kita Strauss Jadi kita Kalaupun misalnya Saya diunjuk Untuk main Sama Billy Pasti tunggu-menunggu Selesai main Mereka lah Selesai main Didi sama Parmin Tunena Ya ya Maksudku Kalau Tandanya tiba-tiba Parli Cedera Terus tiba-tiba Dion langsung ditawarin Siap Siap lah Bang Itu yang kita cari Bang Itu yang dicari Justru ya Siap banget Bang Terus kemarin Setelah ini Berarti Setelah pertandingan Sempat Ngobrol sama promotor Lagi untuk Kira-kira Jadwal tanding Kapan gitu Atau menunggu Billy Parli dulu Dari promotor Bilang Ya Sejauh ini Gimana ya Bang Kita Menghargai keputusan One face lah Bang Matchmaker Nya One side gitu Ya Ya bisa jadi sih Nanti kalau Misalnya Bang Parli Tunena Cedera Atau apa kan Bisa digantikan Dengan saya Gitu kan Ataupun misalnya Billy yang Di Cedera Atau apa Ya otomatis Pasti interen Bang Ya bisa jadi Aku sama Parli Tunena Yang di Ini kan Yang dimajuin Ya karena Menurutku Bang Di kelas Terawi itu kan Gimana ya Bang Masih Menurutku ya Bang Mau jam sekalipun Bang Kayaknya Dari peringkat 24 itu Menurutku Masih merata lah Bang Mau yang Masih Yang baru Masih Apa Ya cuman Ada Sebenarnya Kembali kejam terbang Bang KPD-an kita Gimana gitu Itu sih Bang Pengalak Ya Ada Pepa Atta Menbilang Bang Sebenarnya Guru terbaik Itu adalah Pengalamanmu Ya gitu Bang Ya Termasuk jam terbang Berarti emang Seorang Gideoni Udah siap Kalau Kalau tiba-tiba Dipanggil buat Entah gantikan Billy atau Parli Gitu kan Udah siap Berarti Latihan Persiapan Berarti terus Ya Untuk saat ini Si Bang Karena Ada sejarah sedikit Kan Bang Kita Fokus Pemulihan Ini dulu Bang Pemulihan Untuk Di Capri Kalau untuk Latihan Pasti latihan Abis ini Nanti Puji Tuhan Dalam satu minggu ini Kita sejar Apa Pemulihan Bang Udah Udah Kita udah mulai Gerak-gerak Lagi Menjaga Spamina Kebugaran Tapi Gideon Pernah Dengarkan Misalnya Kayak Ade Permana Mau naik Ke 5-2 Itu Gideon Gimana Lihatnya Bikin Tambah seru Atau Tambah banyak Kalau menurutku Bang Si Tambah seru Bang Tambah seru Jadi Tolak ukur Di Kelas Terau Itu Ya Gimana Gimana ya Bang Ya Benar-benar Diperhitungkan Bang Memang Kelas neraka Bisa dibilang Kelas neraka Bang Ya Gak apa-apa Bang Makin seru Aja Justru Emang Justru Jadi Di Kelas Terau Jadi Lebih Bervariasi Banyak Orangnya Banyak Persaingannya Mungkin Ini belum banyak Gimana Gimana Bang Ini Mungkin Belum ada Yang tahu Sebetulnya Julukan Jaguar Persa Itu Siapa yang Mengasih Kalau Itu Bang Saya sendiri Bang Dari Saya sendiri Bang Gidio Ini emang Orang Persa Asli Iya Orang Persa Asli Bang Jadi Aku Ngambil Kutipan Jaguar Itu Bang Dari Film Jaguar Bang Kalau Bang Tau Pernah Nonton Film Jaguar Bang Jadi Dia Raja 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 Hutan Itu Bang Berapa Suku Yang Ngapain Dia Yang Bang Yang Bante Keluarga Mereka Dia Tetap Bisa Bertahan Hidup Dia Udah Di Di Sandra Anak Istrinya Yang Lagi Hamil Bang Bahkan Ya itulah Bang Perjuangan Hidup Dia itu Aku bilang Jadi Seorang Pahlawan Jadi aku Terinspirasi Dari Pilih Itu Bang Ngomong Ngomong-ngomong Pahlawan Sebetulnya Yang Ngajak Dion Untuk Main Ke Bela Diri Terutama MMA Itu Siapa Sebenarnya Orang Tua Dukung Gak Dari Mulai Kecil Bang Saya Udah Ini Bang Dari Mulai Kecil Saya Udah Hobi Dengan Namanya Berantem Berantem Bang Ya Orang Tua Kebetulan Bapak Saya Praksiksi Beradiri Juga Bang Ya Kalau Bapak Itu Ini Bang Mendukung Bang Mendukung Sekali Tapi Kalau Nyokap Mama Dia Sama Sekali Tidak Mendukung Jadi Terus Aku Kelas 6 Itu Udah Menekuni Beradiri Karate Bang Sampai Aku Tuduk Kuliah Di Bang Perkuliahan Itu Aku Juga Masih Tetap Kuliah Ya Cuma Eh Tetap Mengikuti Kejuaran Kejuaran Ya Di Karate Ya Cuma Terganggu Sama Asif Ketika Ini Kuliah Kuliah Kita Waktu SMA Dengan Ekstra Kurikuler Kita Terganggu Sama Jam Latihannya Dan Waktu Kuliah Juga Aku Udah Mulai Latihan Ini Bang Eh SMP SMP Udah Mulai Mau Udah Mengenal Dunia Beladiri Gulat Juga Bang Kebetulan Kan Ada Amang Boru Saya Kelatinya Bang Di Medan Itu Kan Sekali Aku Libur Ke Medan Aku Latihan Gulat Baru Udah Tamat SMA Kan Kuliahnya Di Medan Terus Pendek Ceritanya Aku Latihan Gulat Bang Latihan Gulat Sama Latihan Karate Juga Bang Sambil Kuliah Terakhir Aku Tertarik Sama Dengan Dunia MMA Ini Bang Awalnya Aku Lihat Bang Andre Tampu Bolon Senior Saya Di Gulat Itu Bang Aku Lihat Dia Udah Main Di One Fight Aku Ikut Bang Aku Ikut Latihan Bang Kan Pasar Aku Udah Ada Senak Pahit Ya Pada Awalnya Bang Andre Ngapain Aku Bang Tanya Gak Si Gampang Itu Mas MMA Gitu Gini 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 Oh ya Sudah Bang Cuman Bang Ada lah Kemarin Itu Bang Sumatera Sektor Road to Lampet MMA Itu Abang Tau Gak Itu Aku Aku Dakar Bang Setelah Aku Kerja Di Separtan MMA Sebagai Trainer Bang Aku Aku Dakar Aku Ikut Audisi Dari Mulai Situ Cemerlang Nama Aku Ikut Aku Audisi Kuji Tuhan Dapat Grade B Terpanggil Ikut Main Di BFC Batam Kemarin Bang Ya Kuji Tuhan Menang Bang Dan Disitu Aku Yang Paling Pemenang Tercepat 18 Detik Disitu Bang Kuji Tuhan Aku Bilang Bang Habis Itu Bang Kan Gak Tau Aku Kronologinya Wampet Sama BFC Itu Gimana Kemarin Ya Itulah Nunggu Laku Bang Nunggu Nunggu Kepastian Dari BFC Gak Ada Ini Udah Terakhir Aku Ikut Percandingan Amatir Lagi Apa Ke Jakarta Ini Baru Ke Habis Itu Bang Gagal Aku Di Apa Di Seleknas Kemarin Ke Jurnas Gak Dapat Dapatlah Kejuaraan Itu Dapatlah Ke Jurnas Iba MMA Bang Itulah Aku Sekalian Merantuk Jakarta Bang Menetap Puji Tuhan Aku Disitu Dapat Medal Di Mas Bang Disitu Bang Aku Cari-cari Kerja Disini Bang Kerja Aku Sebagai Trainer Juga Sebagai Atlet Juga Disitu Bang Ya Sampai Sekarang Aku Udah Dua Tahun Di Jakarta Ini Bang Dua Tahun Lebih Menjejaki Dunia MMA Ini Bang Baru Main Di XPC Juga Kemarin Main Cuman Kalah Poin Bang Kalah Tipis Ya Baru Ikut Audisilah Disitu Aku Bang Audisi One Part Di Jakarta Yang Terakhir Kan Bang Puji Tuhan Dapat Great Great Disitu Kan Bang Baru Nggak Lama Bang Aku Dipanggil Awal Tahun Itu 2020 Yang Ini Yang Langsung Covid itu Kemarin Bang Yang Orang JK Peributan Sabut Yang Lepas Sabut Bang JK Itu Kemarin Ya Sama Engga Disitu Aku Debut Pertamanya Bang Ya Itulah Perjalanan Hidupku Bang Panjang Juga Ke Jakarta Ini pun Aku Bang Dari Orang tua Juga Kemarin Aku Minta Ongkos Yang Waktu Ternas 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 MMI Itu Kan Aku Bilang Bang Aku Tekadkan Disini Kesempatanku Aku pinjam Dulu Duitmu Gini Gini Nanti Kalau Menang Ada Hadian Nanti Ku Ganti Dan Itu Nanti Kemungkinan Sponsor Atau Orang Medan Bisa Kasih Duit Nanti Sama Aku Ya Uang Uang Aku Gitu Tapi Mama Itu Nggak 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 Mau Itu Apa Apa Gini 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 Kalau Memang Nggak DPI Gini Gini Yaudah Bang Aku Berseri Oh Yaudah Tapi Di dalam Tekak Diriku Aku Pasti Fiji Berseri I I I I I I I Terima kasih.